Saya ada masalah di jantung itu penyimpitan pembuluh darah, kayaknya sudah tadi ya, mirip ini pertanyaannya, plus tambah lagi dengan berbekam. Jantung itu punya emosi, emosinya jantung itu was-was curiga gak percayaan, maka itu harus dikontrol, bagaimana cara kontrolnya, serahkan sama Allah, jangan dikit-dikit was-was, jangan dikit-dikit curiga, jangan dikit-dikit gak percayaan, karena setiap organ itu punya emosi. Ya, jadi yang kalau saya sampaikan, ini kan makanan jasadnya, tapi makanan emosinya, itu juga harus anda berikan. Contoh begini, ini sering saya sampaikan di banyak kajian, ketika seorang istri misalkan suaminya pergi, kalimat dia misalkan disampaikan kepada Allah, Ya Allah kutitipkan suamiku kepadamu, itu kalimat yang nanti akan menganulir semua curiga dan was-wasnya dia. Sebab, ketika kalimat itu dia tidak sampaikan kepada Allah untuk doa segala macam, pergi mana suami dia curiga, pergi mana was-was, semua seakan-akan gak ada yang melindungi suaminya tadi gitu loh. Akhirnya kan, yang jadi sasaran adalah raganya sendiri, gitu maksudnya. Ya, jadi bahasa, Yang di doa zikir pagi petang itu, itu kan aku serahkan semua urusan kepada Allah. Gitu loh, supaya organ kita ini gak menderita akibat emosinya kita, gitu loh. Ya, nah, maka sama tadi babnya kalau kita bicara jantung tadi, mulai perbanyak zikirnya, minta ketenangan dari Allah. Ya, karena nanti ini gak tenang, itu gak tenang, ini bener gak ya, ini gak ada yang percaya sama dia. Gak ada yang bisa dia percayain gitu loh, seperti itu. Ya. Gak ada yang bisa dia percaya.